Hai kontek terhubung kembali dan mengingatkan kembali berbahasa Indonesia pada momen kalender ini air ampun 25 Agustus 2021 Hai pengalaman telekomunikasi kontak supernatural semakin jelas semakin mengkonfirmasi kepada nama Yvonne Cornell dimana kontek terhubung menyatakan menyangkut atas nama pemerintah nasional Indonesia bukti Jakarta ataupun orang-orang berkomitmen dari Yvonne Jakarta kontek juga menyangkut kalangan entertainment nasional Indonesia di bukti Jakarta walau telekomunikasi kontak bodi penutup natural abang lebih menyatakan bahwa nama Erwin Cornell ataupun yang terakhir 666 kau memiliki kecakapan verbal ataupun konferensi untuk perkara supernatural yang dimaksud intelektualitas akademik dari nama Yvonne Cornell dinyatakan mampu untuk mengupayakan konferensi ataupun percakapan secara manual monolog tersendiri sendirian dari nama Yvonne Cornell untuk pengurusan tentang perkembangan perkara supernatural yang dimaksud pengalaman telekomunikasi kontak bodi penutup natural yang terhubung ketersangkaan tentang orang-orang beraktivitas telekomunikasi kontak supernatural kepada nama Yvonne Cornell mana Melun Cornell dinyatakan yang definitif berstatus sebagai korban utama ataupun juga pointer utama dari ketersangkaan yang mentargetkan mensasarkan milenium ini ataupun menghubungi nama Erwin Cornell ataupun sosial gerombolan ataupun juga menyangkut Indonesia kontak menyatakan milenium ini adalah target korban utama maka kontak guru menyatakan ketersangkaan menyangkut juga tentang Universitas Sumatera Utara kembali lagi lagi-lagi kembali lagi-lagi kembali lagi-lagi kembali kontak menyatakan menegaskan tentang Universitas Sumatera Utara pengalaman telekomunikasi ataupun perkara supernatural abad Melun Cornell ini ingin dikonfirmasi keterkaitan utamanya termasuk kepada Universitas Sumatera Utara sejak tahun 2008 dinyatakan menyangkut keserjanaan dari nama Erwin Cornell menangkut perkuliahan nama Erwin Cornell dimana secara persoalan berkait-kaitan kepada perkara-perkara lain yang mengikutinya kontak menyatakan segmen tentang perkara perkuliahan ataupun keserjanaan dari nama Erwin Cornell di Universitas Sumatera Utara merupakan satu poin yang perlu dipercakapkan ataupun dikonferensikan keterkaitan status ketersangkaan yang dimaksud oleh internet ID 666 pada momen-momen pengalaman berlangsung secara penimpan komunikasi terhubung menyatakan termasuk juga tentang Entertainment Nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta tentang kalangan Entertainment Nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta pada momen utamanya kontak ini menginginkan untuk konferensi tentang keterkaitan perkara supernatural abad milenium yang dimaksudkan oleh internet ID 666 kemudian skala penimpan ini kepada Universitas Sumatera Utara dimana pada momen-momen tahun 2008 sesungguhnya Universitas Sumatera Utara menyelenggarakan aktivitas supernatural berlangsung dimana bertujuan untuk menghubungi ataupun mengadakan komunikasi dengan nama Erwin Cornell keterkaitan kesarjanaan dari nama Erwin Cornell dimana kontak menyatakan persoalan ini menyakut tentang akademik ataupun perkuliahan dari nama Erwin Cornell ketersangkaan aktivitas supernatural tersebut adalah prank ataupun kejailan atas nama Universitas Sumatera Utara Pakota Suku Universitas Sumatera Utara dimana secara kekembangan persoalannya berlanjut-lanjut kontak menyatakan bahwa nama Erwin Cornell sesungguhnya adalah serjana hukum dari fakultas hukum Universitas Sumatera Utara sejak tahun 2008 dimana keterkaitan tentang perkara supernatural yang dimaksud oleh internet ID 666 kemudian skala penimpan ini adalah kontak dari Universitas Sumatera Utara sesungguhnya di Universitas Sumatera Utara menghubungi nama Erwin Cornell dengan metode aktivitas supernatural berlangsung kontak ini sedikit membingungkan dan memerlukan konfirmasi dengan mengawalnya melalui konferensi momen kalian lihat ini Universitas Sumatera Utara memiliki kepentingan ataupun aktivitas supernatural yang mensasarkan men-targetkan nama korbannya nama Erwin Cornell dimana pada perkembangannya menyakut juga tentang usaha kesarian dari nama Erwin Cornell sejak tahun 2008 dimana persoalan tentang maraknya usaha tambal ban ataupun sabotasi usaha tambal ban dunia perbengkelan atas nama korban, nama usahawan, nama Erwin Cornell merupakan bagian dari ketersangkaan atas nama Universitas Sumatera Utara kontak menyatakan hal ini keterkaitan kepada Universitas Sumatera Utara menghubungi nama Erwin Cornell untuk pengurusan ataupun kelanjutan eksekusi perkaranya dimana menyakut tentang appointment mengaku menemukan nomor termasuk ke dalam arkitab atas nama 666 konfirm ini termasuk juga keinginan ataupun maksud dari Universitas Sumatera Utara sebagai bagian dari perkembangan perkara yang dimasukkan oleh nama Erwin Cornell nama Erwin Cornell dinyatakan sesungguhnya mengalami komunikasi ataupun conversation bersama Universitas Sumatera Utara demikianlah sesungguhnya fenomena supernatural yang berlangsung ini sejak tahun 2008 dialami oleh nama Erwin Cornell selaku nama Erwin Cornell ini adalah perintis ataupun kepahlawanan memplopori perkara supernatural apa melenep ini dengan klaim internet ID 666 mengaku merintis eksistensi perkara supernatural kode human commanding goods from grief ataupun dukunisme yang sukses kode abang millennium kontek menyatakan bahwa nama Erwin Cornell memiliki keuangan termasuk atas nama Universitas Sumatera Utara di mana juga menyakut tentang maraknya usaha tambal ban perbengkelan yang diklaim sebagai perkara sabotasi usaha tambal ban dunia perbengkelan atas nama usahawan nama korban nama Erwin Cornell kontek menyatakan berkaitan ini semua di mana ketersangkainya ingin diprioritaskan ataupun diarahkan kepada Universitas Sumatera Utara kontek menyatakan menyakut juga untuk kontek pemerintah nasional ini sebuah kota Jakarta di mana hal ini menyakut pengurusan keuangan kepada nama Erwin Cornell nama Erwin Cornell yang dinyatakan definitif punya keuangan dari persoalan ini namun tidak mengetahui bahwa persoalan ini menyangkut kepada Universitas Sumatera Utara sebagai tersangka yang dimasukkan oleh nama Erwin Cornell sesungguhnya keterkaitan kesarjanaan hukum dari nama Erwin Cornell sejak tahun 2008 yang diperkarakan ataupun dijahili ataupun mengalami prank dari orang-orang tidak bertanggung jawab yang berlokasi di Universitas Sumatera Utara kontek menyatakan sepertinya pertemanan dari nama Erwin Cornell di masa-masa belia ataupun juga pihak Universitas Sumatera Utara sendiri dan keterkaitan juga ketokohan keterkenalan dari nama Erwin Cornell di masa-masa kuliah dari nama Erwin Cornell kontek berlangsung dan menyatakan definitif perkara supernatural yang dimasukkan oleh Intra AI-666 kursus Kaukrim ini menjadi meluas menjadi bervariasi secara segmen kronologi perkaranya secara perkara-perkara yang mengikutinya seperti juga tentang prostitusi ataupun juga dunia pelacuran yang mensasarkan mentargetkan kami hitam perkaraannya kepada nama korban pritis perkara supernatural abah melirik ini nama Erwin Cornell hal ini dinyatakan perlu juga untuk dikonferensikan sehingga pengurusan perkara supernatural dimaksud dapat diupayakan diupayakan ataupun juga dieksekusi aktivitas supernatural himekomandinggo subgrif menyangkut tentang prostitusi terselubung tersembunyi seakan-akan misteri di dalam kamar-kamar ilikos dimana lokasi tersebut juga termasuk Universitas Sumatera Utara nama Erwin Cornell dinyatakan berstatus sebagai target ataupun sasaran untuk kami hitam perkara dimaksud perkara prostitusi pelacuran ataupun pertemanan yang menjurus percintaan seksualitas dunia musum di Indekos cinta untuk nama Erwin Cornell demikian kontek ini diinginkan untuk menyatakannya asmara kepada nama Erwin Cornell dimana kemudian menjadi prahara seakan-akan berumah tangga ternyata orang-orang lagi mesum di Indekos kontek menyatakan nama Erwin Cornell adalah sasaran ataupun target untuk status kami hitam perkara mesum di Universitas Sumatera Utara nama Erwin Cornell pemilik internet i666 dinyatakan berstatus sebagai korban dan aktivitas prank ataupun kejailan dengan metode kriminal supernatural himen komanding sunggrif atas nama ketersangkaan termasuk juga Universitas Sumatera Utara di dalamnya selain juga daripada Universitas lain di Kota Medan Sumatera Utara ataupun Indonesia kontek menyatakan di prioritaskan tentang hal tersebut karena menyatakan akademik persoalan pengurusan persoalan dari nama Erwin Cornell yang ingin disasarkan kepada perguruan tinggi ataupun pihak Universitas dengan mengambil sampel perkaranya kepada Universitas Sumatera Utara yang merupakan lokasi domisili alamat pendidikan perguruan tinggi dari nama Erwin Cornell pada masa-masa kuliah nama Erwin Cornell dimana menyatakan juga status Universitas Sumatera Utara tersebut sebagai tersangka aktivitas kriminal supernatural berlangsung sejak tahun 2008 menyatakan juga tentang pertemanan atau kemahasiswaannya dan menyatakan juga asmara ataupun cinta untuk Erwin Cornell kontek menyatakan hal ini tentang kamuflasi manipulasi rekayasa percintaan ataupun kisah cinta asmara yang mahigai untuk nama Erwin Cornell kontek menyatakan ini adalah prostitusi dimana nama Erwin Cornell adalah kami hitam pertarap para tersangka atau pelaku yang sesungguhnya merupakan kelanjutan dari perkara ketersangka Universitas Sumatera Utara untuk kejailan status keserjanaan hukum kepada nama Erwin Cornell yang lalu kemudian menjadi persoalan prostitusi in the cause di kos-kosan itu banyak orang mesum dengan alasan tentang cinta asmara kepada nama Erwin Cornell kontek menyatakan perlu dikompensikan tentang ini orang-orang berpoligami secara tanpa sertifikat autentik akte pernikahan di in the cause di Universitas Universitas termasuk Universitas Sumatera Utara menikah di bawah tangan tanpa tertulis dan dinyatakan pastilah itu mesum namun berkriteria seperti pernikahan berpoligami satu orang lain lagi namun banyak perempuannya kontek menyatakan indikasi sangat kuat sekali sesungguhnya menyakut status nama Erwin Cornell sebagai kambing hitam perkara cinta mereka kontek menyatakan nama Erwin Cornell ini punya cinta yang dimanipulasi ataupun dikhianati kontek menyatakan perlu dikompensikan tentang hal ini karena nama Erwin Cornell berkemungkinan berstatus korban dari kisah cinta pernikahan kontek menyatakan nama Erwin Cornell ini merupakan kami hitam cinta pernikahan yang berantai-rantai dimana lalu kemudian dinyatakan juga menyakut juga kepada maraknya usaha tembel ban ataupun perbengkelan tersabotase usaha tambal ban perbengkelannya atas nama korban nama usaha tambal ban nama Erwin Cornell sebagai bagian dari suatu perkara yang sama menyakut pernikahan yang bermanipulasi cinta asmara Erwin Cornell lalu kemudian tentang keuangan nama Erwin Cornell usaha tambal ban perbengkelan nama Erwin Cornell tersabotase usaha tambal bannya perbengkelannya atas nama usahawan tambal ban nama korban nama Erwin Cornell kontek menyatakan ini berkait gaitan dan perlu untuk dikonferensikan kata menyatakan hal ini sebetulnya berkemungkinan latar belakang juga tentang status keterkenalan ketokohan kemahasiswaan nama Erwin Cornell di masa-masa perkulian nama Erwin Cornell di mana mereka kemudian menjadi satu jaringan yang dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab kemungkinan orang-orang yang mengenal nama Erwin Cornell bukan dari Universitas Sumatera Utara ataupun mungkin berasal dari Universitas Sumatera Utara menyangkut akademik ataupun perkuliahan dari nama Erwin Cornell di mana perkara itu berkait kaitan satu sama lain kata menyatakan mereka semuanya terkumpul pada momen-momen sekarang ini di lokasi yang bernama Pajak Usu aktivitas supernatural atas nama mereka yang kemudian bersangkutan kepada Entertainment Nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta kalangan artis celebrities Ibu Kota Jakarta termasuk juga nama Baby atau juga Nia Ramad Luna Maya maksud saya Luna Maya Baby kurang lebih seperti itu kontek menyatakan bahwa perkara ini menyangkut kepada Pajak Usu Kota Tubuh menyatakan hal persoal supernatural ini perlu untuk disangkutkan kepada Pemerintah Nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta juga karena menyangkut ambisi dari Indonesia Sumatera Utara tentang ketokohan nasional Indonesia dosen dosennya guru besar guru besarnya di mana nama Erwin Cornell sesungguhnya dimanfaatkan atau berada pada status orang yang dijahili tentang keterkenalan ketokohan kemahasiswanya di masa kuliahnya untuk terhubung secara nasional Indonesia sesungguhnya untuk ketergaitan kepada jaringan televisi-televisi nasional Indonesia sesungguhnya menyangkut tentang Universitas Sumatera Utara di mana nama Erwin Cornell tidak diberitahukan tentang hal tersebut di mana hal persoal ini menyangkut juga tentang akademik perkuliahan ataupun gelar kesarjanan hukum dari nama Erwin Cornell tentang kecemburuan ketokohan kemahasiswaan nama Erwin Cornell keterkenalannya di masa-masa kuliah menyangkut menyatakan nama Erwin Cornell sungguhnya adalah sarjana hukum di awal persoalan ini sejak tahun 2008 sungguhnya sarjana hukum namun kemudian dijahili ataupun mengalami prank oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab keterkaitan ambisi untuk kecemburuan ketokohan keterkenalan nama Erwin Cornell di masa-masa kuliahnya pertemanan nama Erwin Cornell di masa-masa kuliahnya kontek menyatakan menyangkut menyangkutlah persoalan ini satu sama lain sebagai ketersangkaan yang lalu kemudian berjaring-jaringan di mana kontek menyatakan persoalan ini perlu juga untuk dikaitkan kepada pemerintah nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta menyangkut tentang ketersangkaan yang serupa ataupun tentang konspirasi aktivitas supernatural secara nasional Indonesia nama Erwin Cornell yang mengaku sebagai penemu nomor termasuk dalam Alkitab di dunia pada apapun ini dinyatakan sebagai pahlawan untuk perintisan eksistensi perkara supernatural dimaksud sebagai persoalan yang sulit untuk diungkapkan ataupun dipercakapkan secara akademik ataupun secara vulgar nama Erwin Cornell menyatakan cakep untuk mengkonfrensikannya pada momen kalian ini kontek menyatakan bahwa supernatural sebagai aktivitas di dalam sosial masyarakat sesungguhnya adalah budaya ataupun kebiasaan yang sudah dilangsukan sejak turun-temurun di Indonesia dimana menyangkut itu kepada persoalan-persoalan keseharian di dalam sosial sebagai intrik ataupun trik untuk menyelenggarakan keseharian orang-orang di dalam sosial masyarakat menyangkut tentang perkara-perkara seperti juga masalah harta warisan secara nasional Indonesia menyatakan terkait juga penyelesaiannya penyelesaiannya ataupun perkaranya kepada perkara supernatural dimana hal supernatural ini sungguhnya adalah perbuatan kriminal yang melanggar hukum yang ingin dieksekusi ataupun diperkarakan pada momen-momen tahun melinim ini as dasar klaim terakhir yang dinyatakan sudah definitif signifikan terkait perkembangan pengalaman perkaranya ataupun telekomunikasi kontak bodi supernatural yang terhubung kepada pemerintah Indonesia dimana konteks selanjutnya menyatakan ada orang-orang luar ataupun orang asing ataupun orang yang bukan kalangan Universitas Sumatera Utara memanfaatkan keadaan ini dan perlu untuk dikonferensikan ataupun dipercakapkan guna kejelasan tentang asal muasal ataupun latar belakangnya kemungkinannya bagaimana kontak menyatakan demikian apakah orang-orang tersebut memang berkaitan kepada pemerintah nasional Indonesia ibu kota Jakarta ataupun juga ketokohan atau ketokoh nasional Indonesia ibu kota Jakarta atau menyangkut juga tentang kepolisian ataupun latar belakang yang lain karena pada persoalannya konteks terhubung menyatakan bahwa Universitas Sumatera Utara merasa bahwa orang-orang dari luar ini mengganggu Universitas Sumatera Utara keterkaitan pun status ketersangkaan perkara yang dimasukkan oleh nama konek konek di mana namen konek menyatakan merupakan pritis yang diakui oleh Universitas Sumatera Utara pelopor dari eksistensi perkara supranatural tabak milim ini menyambut juga tentang status ketersangkannya termasuk kepada orang-orang dari luar Universitas Sumatera Utara apakah itu preman ataukah itu pelacur ataukah mungkin orang-orang tidak dikenal yang memiliki status identitas dan latar belakang yang tidak tahu dari mana dan bagaimana muasalnya namen konek dinyatakan adalah sosok ataupun figur ketopan mahasiswa yang dikenal oleh Universitas Sumatera Utara sejak dari pengurusan ataupun perkembangan persoalan fenomena supernatural apapun sejak dari tahun sebelum 2008 namen konek ini adalah mahasiswa di Universitas Sumatera Utara berpendidikan ataupun belajar di Fakultas Hukum kontek menyatakan bahwa number one konek ini merupakan pihak yang dimanfaatkan di dalam perkara ini Keterkaitankah menyakut tentang rektorat ataupun birokrasi kampus ataupun dunia kemahasiswaan ataupun juga tentang Fakultas Hukum Keterkaitankah tentang pertemanan termasuk juga tentang nama Adi Banah Merdeka Ginting Sukakah orang tua kandung dari nama Irwan Kornel yang dinyatakan berstatus rencana emas Universitas Sumatera Utara pencetus pemilik nama dan logo dari Universitas Sumatera Utara dimana perkara ini secara kelanjutan perkembangannya menyangkut telekomunikasi atau kontek menghubungi nama Irwan Kornel ingin diurus ataupun dijadikan referensi melalui konferensi internet ID 666 yang menyangkut juga tentang keuangan untuk nama Irwan Kornel eksekusi perkaranya ataupun juga kelanjutan tentang judul appointment menemukan nomor termasuk ke dalam Alkitab di dunia yang sebenarnya atas nama internet ID 666 yang nama Irwan Kornel dinyatakan perlu untuk melangsungkan konferensi konferensinya kembali lagi 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 kembali menggarakan konferensi konferensinya mana kontek menyatakan hal ini keterkaitan juga kepada nama logo cetusan ataupun ID dari nama Irwan Kornel Blitz Production rumah produksi event organisasi entertainment bernama Blitz Production yang sesungguhnya pada mulanya menjadi salah satu juga bagian dari kronologi perkara dimana pihak Universitas Sumatera Utara ataupun dosen dihubungi oleh temannya Irwan Kornel yang lalu kemudian tidak mengetahui kalau pihak Universitas Sumatera Utara punya keminatan dengan logo logo serupa Blitz Production ini logo nama Blitz Production ini dimenati dan diinginkan oleh pihak Universitas Sumatera Utara yang kemudian menjadi perkara keterkaitan kepada persoalan supernatural dimana dinyatakan bahwa nama Irwan Kornel punya talent ataupun juga logonya keren kontek menyatakan Blitz Production merupakan satu bagian segmen perkara juga yang menyangkut tentang nama Irwan Kornel Luz Sumatera Utara memiliki keminatan untuk kreasi ataupun hobi ketertarikan juga mengkoleksi juga untuk potensi potensi perkembangan dari mahasiswanya salah satunya tentang nama logo Blitz Production yang dinyatakan pada waktu itu rumah produksi adalah bisnis ataupun proyek yang diminati oleh Universitas Sumatera Utara serupa seperti NGO ataupun kelompok untuk usaha bidang entertainment yang lalu kemudian ingin diambil alih oleh Universitas Sumatera Utara demikianlah kronologi Blitz Production dimaksud dimana kontek menyatakan Blitz Production ini menjadi jembatan ataupun perhubungan selanjutnya tentang perkara super natural ini antara pihak Universitas Sumatera Utara kepada Entertainment Nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta dimana selanjutnya perkara menjadi bertambah-tambah ataupun bervariasi karena keterkaitan aktivitas supernatural ketersangkannya sudah membingungkan membingungkan dalam pengertian status ketersangkan ini sebenarnya termasuk juga tentang klaim internet ID 606 pelanggan discovery ini dimana melalui internet sudah menyatakan bahwa ketersangkaan supernatural abad milim ini menyangkut juga orang-orang tidak bertanggung jawab dalam sosial masyarakat orang-orang yang juga bukan berasal dari penegus Universitas Sumatera Utara seperti juga preman ataupun juga selebritis ataupun juga menyangkut kalangan dukun dukun-dukun lokal kontak menyatakan demikian ataupun menyangkut juga tentang pertemanan dari nama Irwan Kornel dimana nama Irwan Kornel ini dinyatakan merupakan ketokohan pertemanan yang terkenal di masa kuliahnya baik secara Universitas Sumatera Utara maupun di luar Universitas Sumatera Utara kontak menyatakan menyakut tentang perkara supernatural yang dimaksud pada perkembangan kemudiannya hingga tahun 2021 ini yang dinyatakan oleh internet AIR 666 kondisi kawafrimling sudah dikonfirmasi melalui internet global kepada alien family global abah belenem ini asal Amerika Serikat Eropa ataupun juga jaringan internet global lainnya yang mana pada penjelasannya tentu saja semakin membingungkan tentang status ketersangkaannya dimana setelah ditemukan bahwa ketersangkaan ini menyambut jaringan pertemanan hingga kepada internet sosial media konfirmasi alien family internasional ini merupakan acuan untuk kemungkinan pengurusan status ketersangkaan tersebut dengan juga polemik ataupun persoalan status sebagai alien reincarnation human kepada nama Irwan Cornell yang merupakan klaim internet ID 666 online discovery selanjutnya tentang perkara supernatural yang berlangsung ini dimana hal status alien human ini dinyatakan menyangkut kepada takdir roh kudus menjadi persoalan kemudian kena menyangkut pengurusan kejelasan status ketersangkaan abad melirif ini ketersangkaan yang dinyatakan atas nama Himen dukunisme lokal yang sukses dengan aktivitas supernaturalnya ataupun juga etnik kostums lokal suku lokal Indonesia kontek menyatakan hal persoalan ketersangkaan tersebut ingin diupayakan ataupun dilangsungkan menyangkut keuangan panemang Irwan Cornell dimana pihak Universitas Sumatera diinginkan ataupun menyatakan diri sebagai pihak yang ingin mempertanggungjawabkan persoalan tersebut sebagai appointment untuk eksekusi perkara dimaksud sekaligus juga tentang pengurusan kepastian tentang mengaku menemukan nomor termasuk ke dalam Alkitab atas nama 666 terkaitan juga kepada penjelasan Alien Reincarnation Human ataupun menyangkut Alien Family International Abad Millennium ini untuk appointment tentang nomor termasuk ke dalam Alkitab dan menyangkut tentang National UFO atau istilahnya kepada Ethereum Galactica Alien Family International Abad Millennium yang juga menyangkut tentang nama Alien Emeter Hal ini dinyatakan menyangkut kepada agama terkaitan juga supernatural ini kah agama yang dimaksud demikianlah polemik yang berlangsung dimana keimanan ataupun kepercayaan menjadi ambisi selanjutnya tentang persoalan ini pada Momen Millennium ini fenomena supernatural muncul dan dinyatakan bersangkutan dengan agama ataupun iman ataupun kepercayaan pada momen-momen pengalamannya hal ini adalah kejadian ajaib ajaib dimana hal yang ajaib-ajaib dinyatakan menyangkut iman menyangkut kepercayaan pengurusannya lalu kemudian bertemu dengan klaim mengaku menemukan nomor termasuk kedalaman kita 666 di dunia atas nama 666 Irwan Cornel yang merupakan mahasiswa yang pernah belajar ataupun berpendidikan di Universitas Sumatera Utara nama Irwan Cornel dimana penjelasan selanjutnya menyaku juga tentang takdir kepada roh kudus dengan penjelasan ataupun pengertian yang unik ataupun perlu untuk dikonferensikan kembali guna disertasi Universitas Sumatera Utara ataupun konsep diktat resolusikah ataupun tesiskah dari Universitas Sumatera Utara untuk internasional ataupun momen pengalaman penjelasan abad milenium ini sangat istimewa sekali kontek menyatakan tentang penjelasan perjuangan untuk eksistensi perkara supernatural kode milenium kode menakut penjelasan penjelasan tentang status takdir roh kudus sebagai pejuang untuk eksistensi kenegaraan mata uang 666 kepemilikan alien family diantara negara-negara manusia sebagai disertasi ataupun juga konsorsium bersama Universitas Sumatera Utara pada momen pengalaman fenomena supernatural abad milenium ini tidak menyangka perkara ketersangkaan ini lalu kemudian berjumpa appointment dengan nomor termasuk ke dalam alkitab sekaligus juga tentang takdir kepada roh kudus atribut status yang tertera di dalam kitab suci penjelasannya yang unik ataupun istimewa menjadi pertanyaan atau diinginkan untuk menjadi disertasi bersama alien friendship human abad milenium ini alien form international dan Universitas Sumatera serta juga pihak pemerintah Indonesia ataupun juga internasional keterkaitan tentang pertemuan abad milenium ini alien form international kepada 666 di dunia mana menyangkut juga keterkaitan kepada istilah roh kudus ataupun takdir roh kudus perjuangan eksistensi perkara kode milenium kode human commanding ghost yang dinyatakan berstatus sebagai veteranis masa depan untuk nama alien emirter ataupun takdir kepada roh kudus itu sendiri perjuangan untuk eksistensi kenegaraan mata uang 666 untuk pengertiannya yang selanjutnya 666 kondisi 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 dinyatakan mengalami konspirasi tersembunyi terselubung misteri dari Universitas Sumatera Utara keterkaitan juga kemungkinan untuk pengurusan keserjanaan nama Irwan Cornell dinyatakan sesungguhnya hal yang dapat diupayakan namun tidak dihubungi kepada nama Irwan Cornell dinyatakan berhubungan pada momen-momen perkembangan perkara ini kepada para tersangka ataupun para pelaku dimana mereka ini memiliki janji ataupun kerjasama appointment dengan Universitas Sumatera Utara untuk perkuliahan mereka dimana mereka ingin menjadi sarjana mereka ini adalah orang-orang yang berlatar belakang dunia kriminal ataupun dunia kejahatan dimana mereka termasuklah sabotasi usaha tambal ban atas nama korban nama usaha tambal ban nama Irwan Cornell mereka adalah persoalan selanjutnya bagi Universitas Sumatera Utara dimana mereka dinyatakan berdomisi di alamat in the cost mereka ini di Universitas Sumatera Utara mereka berperkara status ketersangkaan supernatural human commanding ghost boom grip kepada nama Irwan Cornell dimana mereka ini merupakan pihak yang menghubungi Universitas Sumatera Utara untuk tidak memberitahukan kepada nama Irwan Cornell demikian konteks menyatakan sepertinya begitu keterkaitan aktivitas prostitusi yang mereka langsungkan menyatakan menghubungi kembali ataupun juga keterkaitan pertemanan yang mencerobohi ataupun mencederai perintisan perkara supernatural abad millennium ini atas nama klaim internet ID 666 Ewan Cornell Mereka dinyatakan perkara yang selanjutnya yang juga merupakan bagian untuk autentik pengurusan klaim internet ID 666 Ewan Cornell tentang juga pengurusan keuangan ganti kerugian ataupun reward kepada nama Iwan Cornell dimana ketersangkaan tersebut berjaringan-jaringan seperti berantai-rantai dengan fokus utamanya secara perkembangan yang terkini menyangkut kepada fenomena maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan di Kota Medan ataupun Provinsi Sumatera Utara termasuk lokal daerah-daerah se-Indonesia Kota menyatakan bahwa mereka ini adalah pihak yang beraktifitas supernatural dengan keterkaitan satu sama lainnya prostitusi kah maraknya usaha tambal ban ataupun juga pertemanan yang mencerobohi dimana kontek terhubung menyatakan mereka ini ada yang sudah menjadi sarjana ataupun berumah tangga pada momen-momen pengurusan perkara ini termasuk juga mereka oknum-oknum kepegawaian secara kelanjutan riwayat hidupnya sejak dari momen perkara supernatural abad melib ini atas nama perintisan internet ID 666 yang kondisca free meaning sejak tahun 2008 dimana namirwan kornel dinyatakan merupakan korban kami hitam status ketersangka mereka untuk mencapai gelar kesarjanaan mereka dimana mereka terang-terangan menyatakan menciplak ataupun menduplikasi cara pikir intelektual akademik nama irwan kornel untuk mendapatkan gelar kesarjanaan mereka ini sudah menjadi pegawai ataupun oknum kepegawaian sudah menikah mereka dan meninggalkan persoalan supernatural nama irwan kornel dimaksud mereka inilah orang yang juga menjadi bagian untuk pengurusan keuangan kepada nama irwan kornel dimana dinyatakan pihak Universitas Mata Utara memerlukan konferensi atas nama irwan kornel ataupun untuk membastikan ataupun mengeksekusi status ketersangkaan mereka dimana pihak Universitas Mata Utara termasuk sebagai tersangka di dalamnya konten menyatakan sejak tahun 2008 aktivitas supernatural human commanding gusung grip diselenggarakan mereka di lingkungan kampus Universitas Sumatera Utara secara berkelanjutan dimana nama irwan kornel memang direkayasa secara sengaja memang dimanipulasi untuk tidak mengetahui lokasi ataupun duduk perkara ketersangkaan supernatural dimaksud yang malah sungguhnya atas nama Universitas Sumatera Utara keterkaitan kepada keserjanaan hukum dari nama irwan kornel dimana irwan kornel dinyatakan mengalami kejahilan ataupun mengalami aktivitas prank mencerobohi dari Universitas Sumatera Utara atau Perfakultas Hukum untuk keterkaitan gelar keserjanaan hukumnya kontak menyatakan hal itulah yang bertautan kemudian menjadi gerombolan ataupun komplotan Universitas Sumatera Utara beraktivitas supranatural di lingkungan kampus Universitas Sumatera Utara di lingkungan kampus USU kontak menyatakan lalu kemudian menjadi aktivitas yang berkaitan dengan mesum ataupun juga kumpul kebo di setiap indikos di Universitas Sumatera Utara kontak menyatakan nama irwan kornel ini definitif sesungguhnya dikenali untuk statusnya sebagai perintis perkara sejak tahun 2008 mencapai statusnya sebagai korban utama perkara supranatural tersebut atau senama ketersangkaan orang-orang tidak bertanggung jawab yang mana mereka termasuk juga kalangan-kalangan Universitas Sumatera Utara alumni dari Universitas Sumatera Utara banyak juga mahasiswa mahasiswi yang masih berkuliah di Universitas Sumatera Utara dimana nama irwan kornel ini dinyatakan memang layak untuk menuntut ataupun tidak menerima perkembangan persoalan ini dengan keterkaitan juga tentang keuangannya dan keterkaitan juga tentang tersabotase usaha tambal bannya perbengkelannya atas nama dirinya usahawan korban sabotase usaha tambal bannya pada tahun-tahun sekarang ini nama irwan kornel kontak menyatakan pengurusan keuangan ini menyakut juga total nominal yang dimaksud 500 juta rupiah untuk irwan kornel dari perkara tersabotase usaha tambal bannya secara provinsi lokal kota medan dimana menyakut juga tentang total nominal 22 triliun rupiah secara nasional Indonesia komitmen ataupun tunjutan ganti kerugian yang sudah dikonferensikan oleh nama irwan kornel sejak tahun-tahun berlalu 2010 2015 hingga tahun 2021 ini dimana menyakut zona teruteri perkara secara nasional Indonesia keterkaitan juga status mempaholani ataupun merintis eksistensi perkara dan keterkaitan juga tentang option untuk pengurusan keuangan tersebut dalam bentuk project tidak dalam bentuk uang tunai seperti juga project dengan judul Fatsun FAPE Alien 666 Utility Nutrin Fatsun FAPE 666 berwampur discovery kota menyatakan ingin disanggupi ingin direalisasikan sebagai project untuk mencukupi total nominal kerugian ataupun reward sesungguhnya keterkaitan kepada asal tersabotase usaha tambal bannya sesungguhnya atas nama korban nama Ilwan Cornell 22 triliun rupiah ataupun juga 500 juta rupiah menyangkut kepada option untuk realisasi project project yang dimaksud seperti juga Fatsun FAPE Alien 666 Utility Nutrin ataupun juga tabungan BRI 666 kontek kontek dikenali dengan autentik ataupun keberanian untuk membuktikan perkaranya melalui klaim internetnya konfrensi konfrensi internetnya di mana kontek terhubung menyatakan bahwa nama Ilwan Cornell ini definitif perlu untuk diurus karena berkemungkinan besar mengalami kecurungan kecurangan dicerobohi orang dicelakai orang tersangka tersangka tersebut alumni-alumni ataupun mahasiswa mahasiswi dari Universitas Sumatera Utara keterkaitan status mereka sebagai tersangka ataupun juga menyangkut dunia prostitusi mereka ini termasuk kalangan pelacur setelah mereka kuliah mereka jadi bondon kontek menyatakan samar serupa kira-kira kayaknya kayak gitu 666 ruang per-discovery ini diinginkan untuk melangsungkan konferensi-konferensinya kembali karena dinyatakan merupakan pihak yang sesungguhnya layak untuk pengurusan perkaranya untuk keuangannya untuk statusnya sebagai korban dari perkara ini beritis perkara ini sejak tahun 2008 dimana Ilwan Cornell dinyatakan sama sekali tidak disangka tidak diduga oleh Universitas Sumatera Utara mampu untuk melangsungkan percakapan ini konferensi-konferensi internet 666 ruang per-discovery ini menyangkut juga statusnya sebagai kambing hitam perkara para tersangka atau pelaku statusnya sebagai korban utama dari aktivitas ketersangka mereka dimana Ilwan Cornell dinyatakan layak untuk segmen-segmen perkaranya seperti juga kekayaan intelektualitas akademik pribadi dari Ilwan Cornell dimana menyangkut juga tentang akhlak ataupun budi ataupun etika ataupun moral punya akhlak dari nama Ilwan Cornell di sini tersebut sama sekali tidak diduga ataupun tidak disangka oleh pihak Universitas Sumatera Utara Ilwan Cornell ini dinyatakan serupa seperti orang suci sebenarnya seperti seikh seikh ataupun juga pastur punya etika punya moral punya akhlak dan juga budi yang bagus dimana hal tersebut sungguhnya adalah pointer juga untuk kelayakan pengurusan keuangannya maka kontek menyatakan nama Ilwan Cornell ini ingin direposisikan kembali untuk statusnya sebagai sosok ataupun pihak yang layak di dalam sosial ataupun menyangkut pengurusan kehidupannya masa depannya karena pembuktian ataupun dasar terbukti statusnya sebagai korban utama atas pelanggaran-pelanggaran hukum oleh para tersangka pelaku aktivitas supernatural human commanding ghost from grief kontek menyatakan pembuktian tentang perkara intelectualitas akademik nama Ilwan Cornell menyatakan memenuhi syarat untuk status nama Ilwan Cornell sebagai pihak yang diterima di hadapan hukum terkaitan juga tentang psikologinya ataupun kewarasannya dimana menyakut juga tentang kakak privasinya ataupun kakak pribadinya dimana ketergiatan pula kecakapan hukumnya ataupun kesadaran hukumnya dan juga menyakut tentang gelar kesarjanaannya terkait tentang klaim gelar kesarjanaan Profesor atas nama Ilwan Cornell yang dinyatakan berkronologi ataupun berpenjelasan berkonfrensi untuk menyatakan bahwa nama Ilwan Cornell ingin dilayakkan tentang hal-hal tersebut menyangkut pengurusan keuangan kepada nama Ilwan Cornell dimana nama Ilwan Cornell juga dinyatakan merupakan korban dari kecurangan pengurusan persoalan menyangkut tentang jaringan pembuktian perkara dimaksud tidak dipertanggungjawabkan ataupun dicerobohi ataupun menghubungi dicelakai karena hal tersebut diinginkan untuk kelayakannya tentang keuangannya ataupun statusnya sesungguhnya sebagai korban dari aktivitas kejahatan supernatural human commanding from grave orang-orang tidak bertanggungjawab di dalam sosial masyarakat dimana konteks ini diinginkan juga untuk menghubungi ataupun mengkonfirmasi pada moment ini kepada pemerintah nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta sebagai pihak yang diinginkan juga ikut serta dalam pengurusan status ketersangkaan tersebut menyangkut kepada nama Iwan Cornell juga secara pokok sebagai korban utama dari konspirasi manipulator manipulasi rekayator rekayasa para tersangka tersangka tersebut status tersangkakah mereka ataupun status korbankah mereka mereka ini dinyatakan mencerobohi persoalan ini termasuk secara utama mencerobohi nama Iwan Cornell internet ID 666 Iwan Cornell Mereka ini pelaku-pelaku ini mencerobohi mencerobohi persoalan kalangan prostitusi mereka ini ternyata ternyata mereka ini mencelakai tentang perkara yang dimaksud oleh nama Iwan Cornell internet kualitas akademik nama Iwan Cornell kemampuan kecakapan hukum dari nama Iwan Cornell kesarjanaan ataupun keakademikan dari nama Iwan Cornell dan sebagainya sebagainya seperti juga yang telah dijelaskan oleh nama Iwan Cornell internet 666 ikonis covering ini jelas sekali para tersangka ini mencerobohi dan ingin diurus kembali untuk kelayakan nama Iwan Cornell dimana menyangkut juga kepahlawanan nama Iwan Cornell untuk perkara yang serupa secara sosial dimana hal yang membunyukan selanjutnya adalah gerombolan ataupun komplotan di dalam sosial tersebut dicurigai berstatus ganda ataupun dua statusnya status tersangka termasuk juga status korban apakah mereka korban ataukah juga tersangka tersangka tersangkakah mereka ataukah mereka korban sebenarnya mereka ini statusnya apa demikian konteks terhubung menyatakan dimana Iwan Cornell inginkan untuk melangsungkan konferensinya sehingga bisa mengupayakan perkara ini mereka ini jelas mencerobohi konteks menyatakan demikian kemungkinan berhubungan dengan dunia prostitusi dunia pelacuran dimana secara riwayatnya mereka ini dapat digolong-golongkan berbeda-beda ada pelacuran lama sudah tua-tua sudah lama tempoh kemarin ada juga pelacuran atau prostitusi baru baru-baru ini sejak tahun 2008 ada juga sejak tahun 2010 ada juga sejak tahun 2015 pokoknya baru-barulah dua golongan konteks menyatakan nama Iwan Cornell dicerobohi juga keterkaitan tentang hal pelacuran ini prostitusi ini dimana menyakut tentang asmara kepada nama Iwan Cornell cinta untuk nama Iwan Cornell pernikahan nama Iwan Cornell dimana dinyatakan nama Iwan Cornell ini merupakan acuan sesungguhnya patok sesungguhnya untuk pernikahan kemahligayan rumah tangga pasangan di tahun-tahun perkara ini menyakut juga orang-orang yang berasal dari Universitas Sumatera Utara dimana dinyatakan berkemungkinan sangat kuas kali nama Iwan Cornell ini dicerobohi sebagai sosok kelaki-lakiannya sebagai sosok suami sebagai pria yang sesungguhnya dicintai oleh perempuan konteks secara sederhana menyatakan saya ingin menyatakan konek ini punya banyak pacar diusuk termasuk juga di Universitas-universitas lain namun dicerobohi dimana hal ini sesungguhnya perkara prostitusi ini perkara pelacuran pelacuran baru baru-baru ini ada pelacuran baru mereka ini sudah jadi lontek ada juga yang sudah berumah tangga baik-baik saja hubungannya ada dimana nama Iwan Cornell ditinggalkan ataupun dicerobohi keterkaitan pengurusan perkaranya keterkaitan pengurusan keuangannya hingga tahun 2021 ini dimana konteks menyatakan perlu nama Iwan Cornell ini untuk menyelenggarakan konferensi ini sehingga bisa menjadi acuan kepada pihak Universitas Sumatera Utara ataupun pihak pemerintah nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta untuk bekerjasama mengurus persoalan ini dicerobohi orang termasuk juga nama Iwan Cornell ini dicerobohi orang tidak dipertanggungjawabkan keterkaitan keuangannya ataupun statusnya sebagai korban utama kambing hitam para pelaku ketersangkaan yang menyangkut permesuman menyangkut tentang rumah tangga ecek-ecean termasuk juga pasangan pasangan seakan-akan berpoligami di Indekos ya ada laki-laki berpoligami secara real dia berpoligami di Indekos dimana-mana dimana-mana bukan hanya di lingkungan usuh kontek menyatakan sepertinya dimana nama Iwan Cornell menyatakan cakep untuk melangsungkan konferensinya untuk menyelenggarakan monolognya percakapan sendiriannya kontek menyatakan serupa demikian perlu untuk dilaksunkan itu sehingga bisa mengurus ataupun menjadi acuan pengurusan persoalan ini keuangan kepada nama Iwan Cornell 22 triliun rupiah se-Indonesia menyangkut juga penjelasan tersebut keterkaitan statusnya sebagai segmen segmen perkara yang dimasukkan oleh nama Iwan Cornell Perkara supernatural Abang Ulim ini sesungguhnya adalah perkara sosial perkara masyarakat namun kemudian mencengangkan sosok ataupun pihak yang disasarkan ditargetkan hanyalah hanyalah cuma saja satu-satunya kurang ajar kali enggak itu Cornell yang disasarkan ditargetkan sebagai kami hitam persoalan ini ini adalah hal yang mencengangkan dimana persoalan ini persoalan sosial persoalan masyarakat tapi mengapa cuma Cornell saja yang disasarkan sebagai korban dan aktivitas kisah cinta asmara gila ini kontek menyatakan ini asmara menyangkut mesum dimana mereka sebenarnya mencari gigolo kontek menyatakan perlu juga itu untuk disebutkan tentang hal perloncengan lonceng ini kontek menyatakan perihal tentang lonceng lontek lontek ya lontek bukan lonceng hal ini menyakut tentang lontek kontek menyatakan demikian namun kemudian dinyatakan sah definitif terbukti menjadi sasaran bulan-bulanan satu-satunya korban ataupun kami hitam perkara para komplotan tersangka pelaku aktivitas supernatural human commanding ghost from grief abad milenium ini dimana nameruan Cornell perlu untuk memperjuangkan statusnya sebagai korban dengan konferensi-konferensinya dimana nameruan Cornell menyatakan punya uang Cornell ini punya uang dari persoalan ini tapi mengapa sampai kini masih kena sabotasi usaha tambel ban marak usaha tambel ban perbingkilan dimana-mana dengan nama korban nama usahawan yang diakui oleh Universitas Sumatera Utara nama Irwan Cornell pintis perkara supernatural abad milenium ini yang menyakut juga kepada persoalan maraknya usaha tambel ban atau perbingkilan yang berlangsung 500 juta rupiah untuk nama Irwan Cornell dinyatakan layak oleh Universitas Sumatera Utara 22 triliun rupiah dinyatakan menyangkut pembuktian yang bermungkin sekali untuk diselenggarakan keterkaitan politik nasional Indonesia keterkaitan juga Universitas Sumatera Utara ataupun juga menyangkut lokal daerah-daerah lain se-Indonesia dimana hal ini juga menyangkut pengurusan keuangan untuk juga perkara tersabotasi tersabotasi usaha tambel ban persoalan ini menyangkut fenomena maraknya usaha tambel ban ataupun perbingkilan se-Indonesia 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 lokal daerah-daerah se-Indonesia dari provinsi Aceh sampai provinsi Papua semuanya buka usaha tambel ban usaha perbingkilan pada tahun-tahun pengurusan perkara ini 22 triliun rupiah se-Indonesia tentang keterkaitan status ketersangkaan Human Commanding atas nama claim internet ID nama 66 economic discovery ini mengaku tersabotasi usaha tambel ban perbingkelannya secara nasional Indonesia keterkaitan dia sebagai tokoh perkaranya ataupun juga korban aktivitas bulan-bulanan penculikan kekayaan intelektualitas akademiknya menyakut kemampuan manajemen keuangannya manajemen perencanaan masa depannya menyakut manajemen pengelolaan usahanya ataupun trik-trik usahanya dan menyakut akhlak menyakut budi menyakut etika menyakut pertemanan menyakut kewarasan menyakut psikologi menyakut kecakapan sebagai seorang suami menyakut kecakapan sebagai seorang laki-laki cowok atau pacar dan segmen-segmen lainnya 22 triliun rupiah dinyatakan layak itu dan perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu sehingga kemungkinannya bisa untuk diketahui secara nasional Indonesia loh itu Aceh sampai Papua semua orang sudah hobi sudah minat untuk membuka usaha tambelpan usaha perbengkelan yang marak di tahun-tahun sekarang ini di mana ketersangkaan ini dinyatakan mengikutan juga tentang orang-orang gila di jalanan di mana mereka ini juga dinyatakan berstatus sebagai komplotan konspirator yang membingungkan tentang ketersangkaan aktivitas human commanding ghost keterkaitan mereka juga kepada pihak distributor ataupun produsen ataupun pabrikan bidang usaha tambah bar ataupun perbengkelan yang marak pada tahun-tahun sekarang ini sejak tahun 2008 hingga tahun 2021 di mana nama Irwan Cornel menyatakan sebagai korban utama dari kejahatan aktivitas supranatuan mereka menyakut konspirasi pelacuran prostitusi mereka keterkaitan penculikan kekayaan intelektual manajemen pribadi kecakapan hukum dari nama Irwan Cornel konteks menyatakan nama Irwan Cornel ini sudah layak untuk diangkat menjadi PNS menjadi pegawai yang berdisipil konteks menyatakan kenapa tidak sekalian saja jadi hakim hakim di peradilan cornel ini cakap hukum di mana konteks tersebut terselenggara dan dikonferensikan dikonferensikan pada momen ini pengurusan keuangan untuk nama Irwan Cornel demikian terima kasih terima kasih terima kasih terlebih dahulu pada momen ini hakim di hakim di lain-lain melalui sosial media internet masih kini seperti juga Google termasuk juga termasuk juga Facebook termasuk juga Pinterest termasuk juga Twitter termasuk juga Tumblr termasuk juga link free website seperti blogspot dan blogpress termasuk juga kepada Biggo International APK kontek menyatakan Biggo International APK ini yang merupakan satu kelompok ataupun juga zona yang menyakut juga ketersangkaan supernatural komplotan prostitusi pelacuran apa mini-mini terkaitan kepada nama Irwan Cornel ataupun 166 langkah ataupun alasan mereka terima kasih dan sampai jumpa pada hari yang ke-6 alam menciptakan manusia kontek terubu menyatakan nama Irwan Cornel adalah korban dari aktivitas mesum dengan metode supranatural Sampai jumpa Elian Faham Internasional sudah termasuk untuk konfirmasi dekorasi proklamasi eksistensi kenegaraan mata uangnya simbol mata uang 666 dimana protokuler angkor prakondisinya diselenggarakan termasuk oleh 666 ruang kondis client men sejak berikutnya menurut menurut tidak tidak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati